Dikatakan pada saat itu banyak masyarakat yang mendesak untuk pemerintah segera melakukan tes masal secara cepat seperti di Korea Selatan. Tapi kemudian jurubicara dari pemerintah yang berkaitan untuk penanganan COVID mengatakan rapid test di Indonesia itu berdasarkan kontak tracing atau penelusuran kontak dari pasien yang sudah dinyatakan positif sebelumnya. Jadi rapid test ini berbeda dari Korea. Nah, apa maksud penyataan ini? Nanti kita akan melihat lebih detail di slide berikutnya berkaitan dengan pembicaraan dari jurubicara dari pemerintah kita. Ada lagi kasus yang menarik. Di televisi juga dikatakan ada seorang pasien yang positif COVID-19 di daerah Pasir Malaya. Dijemput oleh petugas tapi yang bersangkutan tidak bersedia. Mengapa tidak bersedia? Karena pasien merasa hasil tes yang awal itu negatif. Tapi mengapa sekarang dia harus masuk ke pemeriksaan berikutnya? Nah, berdasarkan dari sumber pemerintah dari pihak rumah sakit, dikatakan ketika dites awal dengan metode swab, pasien memang dinyatakan negatif. Tapi sesuai prosedur, walaupun negatif, harus melanjutkan ke uji yang berikutnya, yaitu PCR. Ternyata di uji yang kedua positif hasilnya. Tapi dari si pasien mengatakan tidak terima, mereka mengatakan ini tidak masuk akal. Nah, kita akan melihat lebih detail apa yang menjadi ketidaksinkronan antara data dan kenyataan antara pihak dari pemerintah dengan yang dipahami oleh pasien. Kita akan melihat dahulu, pertama kali COVID-19 ini, kasus pertama dilaporkan di Wuhan, 30 Desember 2019. kemudian virus diisolasi dan oleh WHO dikatakan sebagai virus SARS-CoV-2, virus yang baru, dan menjadi penyebab COVID-19. Kemudian kematian pertama dilaporkan pada 11 Januari. 12 Januari, genomik sekuen dari SARS-CoV-2 dilaporkan. Akhirnya 23 Januari, Wuhan lockdown. 30 Januari, WHO menyatakan adanya Public Health Emergency of International Concern. Artinya, berbagai negara terdampak dan ini merupakan suatu emergensi, epidemi yang harus dibuat concern public, yang harus semua negara aware untuk ini. Pada 30 Januari itu ada 18 negara. Bisa dibayangkan, dalam jangka waktu satu bulan, 18 negara terdampak. Kemudian, WHO menyatakan pada 11 Februari bahwa penyebab penyakit COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2. Mengapa disebut COVID-19? Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Dan penamaan virus ini pada Februari 26. Pada 11 Maret, COVID-19 sudah menjadi pandemi di 118.000 kasus di 114 negara. Dengan kematian lebih dari 4.000. Pada 10 April, sudah menjadi global death karena COVID-19 mencapai 100.000. data pada Juni 2020 menyatakan sekitar 6,7 juta terinfeksi di seluruh dunia. Dan ada kematian sebanyak 393 ribu. 3,3 juta di antaranya sembuh. Kita lihat dari mulai Januari sampai bulan akhir Mei kasus COVID-19 masih meningkat. Bukan sudah menurun, tapi ini masih menunjukkan kenaikan di hampir semua negara. Ada antara lain dari, ada Afrika, Amerika, kemudian berbagai negara di dunia. Kalau kita perhatikan pada grafik yang dipaparkan oleh BHO sampai akhir bulan Mei, negara-negara di Amerika itu mencapai jumlah tertinggi untuk kasus COVID-19. Kemudian diikuti oleh Eropa, Eastern Mediterranean countries, negara di Asia Tenggara, dan lain-lain. Kalau kita pahami, kita lihat dari peta dunia, terlihat bahwa hampir seluruh dunia, negara-negara yang ada di dunia terpengaruh. Data pada Juni 2020 dikatakan lebih daripada lebih daripada 6 juta ya, 6 juta orang dengan negara sebanyak sekitar 220 sekian negara yang terdampak ada kasus COVID-19 ini. Bagaimana dengan Indonesia? Data di Indonesia menunjukkan ada sekitar 26 ribu lebih terkonfirmasi oleh COVID-19 ini dengan 1.613 kematian. Ini data per 31 Mei 2020. Kalau kita melihat grafik yang ada, jumlah kasus COVID-19 itu masih meningkat. Kita lihat total kasus, ini warna merah, kemudian kasus yang merupakan penderita yang aktif, biru, kemudian yang sembuh, itu grafik yang hijau, dan ini kematian. Kalau melihat angka yang semakin meningkat tersebut, apakah kita akan tinggal diam? Tentunya kita akan berupaya untuk mengendalikan kasus ini supaya tidak bertambah banyak. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, bahkan ubahaya juga terlibat di situ dengan berbagai, dengan berbagai cara untuk pengendalian kasus COVID-19. Sekarang, apakah deteksi untuk COVID-19 itu diperlukan dalam upaya pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia? Apakah diperlukan? Kita akan membahas mengenai pertama, berkaitan dengan COVID-19 itu sendiri apa, kemudian mengapa pemeriksaan untuk COVID-19 itu penting, dan terakhir kita akan membahas mengenai metode deteksi apa saja yang bisa dilakukan. COVID-19 merupakan singkatan dari CO untuk Corona V untuk virus dan D untuk disease. 19 menunjukkan tahun 2019. COVID-19 itu penyakit ya, penyakit infeksi. Penyebabnya merupakan suatu virus yang diidentifikasi oleh WHO sebagai SARS-CoV yang baru, disebut sebagai SARS-CoV-2 yang kedua. Nah, manifestasi sindrom klinis mirip penyakit influenza yang dapat berkembang menjadi cedera paru yang akut atau sindrom distress respiratory yang akut dengan angka mortalitas yang tinggi. Nah, mungkin peserta menanyakan virus itu apa sih? Bagaimana bentuknya? Benda hidup atau benda mati? Kalau kita katakan virus itu benda mati juga bisa. Karena apa? Karena virus hanya bisa berkembang biak dan hidup di dalam sel inang, di dalam manusia atau kalau itu virus hewan, di dalam tubuh hewan. di luar itu virus merupakan benda yang mati yang tidak bisa hidup dan berkembang biak. Tapi kalau kita katakan virus itu benda mati, itu juga salah. Kenapa? Karena sebagai benda mati, tidak mungkin virus itu bisa membelah diri, bisa memperbanyak diri dan menginfeksi ke makhluk hidup. Sehingga dapat dikatakan virus ini bisa disebut benda hidup tapi juga bisa disebut benda mati. Tergantung kalau di dalam tubuh sel inang yang tepat, maka virus menjadi makhluk hidup. Tapi kalau di luar tubuh makhluk hidup, bisa sebagai benda mati. Karena ukurannya sangat-sangat kecil, orang tidak menyadari keberadaan virus ini. Ukurannya sangat kecil. Untuk virus SARS-CoV-2, ukurannya berkisar antara 80 sampai 100 nanometer. Karena itu ketika dipindahkan dari satu pasien ke orang lain, ditularkan, maka transmisi utamanya tidak terlihat dalam bentuk droplet atau kontak dengan penderita. struktur SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19 ini termasuk beta coronavirus disebut coronavirus karena strukturnya ini mempunyai tonjolan yang mirip dengan mahkota sehingga disebut sebagai coronavirus. coronavirus Kalau kita amati struktur dari SARS-CoV-2 ini bagian dalam ini ada RNA genomic dari virus yang membawa sifat dari virus ini. Genomic nya tersusun dari RNA yang beruntai satu saja tunggal dan merupakan single strand yang positif. RNA genomic ini dibungkus oleh protein yang namanya nukleokapsid protein. Jadi dibungkus kemudian di sebelah luarnya dibungkus lagi oleh memberan lipid yang pada permukanya terdapat berbagai protein. Ada hemaglutinin esterase protein di sini. Kemudian ada protein yang disebut spike protein. Ada membrane glycoprotein. Biasanya yang paling dikenal orang itu adalah spike protein karena ini yang bisa membantu virus masuk ke dalam sel inang. Jadi kalau kita melihat gambar seperti ini jangan dibayangkan ini seperti uang koin tetapi seperti bola tapi kalau kita potong membelah maka struktur di dalamnya seperti ini. Mengapa pemeriksaan untuk COVID penting? Yang pertama alasan pertama dari sekian banyak masyarakat yang terinfeksi itu tidak semuanya menunjukkan gejala sakit tapi walaupun tanpa gejala orang-orang yang demikian itu dapat menularkan virus ini ke orang lain. Nah ini yang bahaya karena orang bisa merasa saya tidak sakit tapi saya bisa menularkan ini yang tidak disadari tidak sakit tapi bisa menularkan ke orang lain dan kalau orang lain kebetulan tertular maka orang lain belum tentu sekuat orang yang pertama tadi. Bisa terjadi kemudian sakit bisa ringan atau sedang berat bahkan bisa kritis dan 50% diantaranya meninggal. Kalau kita amati dari golongan orang-orang yang demikian maka golongan semakin kebawah semakin kondisi kritis maka kemungkinan menularkan itu juga semakin besar. Nah mengapa pada orang yang pertama tadi tidak timbul sakit karena terbentuk imunitas di sana sehingga angka kematian biasanya juga kecil. Orang yang mempunyai gejala dengan ringan atau sedang juga demikian tetapi terbentuk imunitasnya jauh lebih lama dibandingkan golongan yang pertama tadi. Alasan yang kedua gejala dan tanda-tanda klinis untuk pasien yang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 sangat tidak spesifik termasuk misalkan gejala sakit pernafasan. Tidak semua orang yang sakit pernafasan itu juga karena itu karena COVID-19 karena sakit COVID-19 belum tentu sakit pernafasan bisa karena alergi bisa asma dan bisa lain-lain. Kalau orang mengatakan gejalanya panas tidak semua orang yang panas itu sakit COVID-19 bisa juga panasnya karena demam yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri atau virus yang lain yang tidak berbahaya mungkin juga bisa panas atau merasa napasnya pendek-pendek penyakit lain juga bisa pneumonia juga demikian tetapi mengapa yang menjadi patoan saat ini setiap orang akan memasuki gedung atau kita akan masuk ke new normal yang dicek awal adalah suhu tubuh karena ini bisa menjadi indikasi yang paling mudah untuk orang yang punya kemungkinan besar sakit menderita COVID-19 begitu juga untuk pernafasan dan pneumonia jadi bukan dibalik bukan setiap orang yang punya gejala ini pasti sakit COVID-19 tapi orang yang menderita COVID-19 bisa memiliki gejala di atas ini dan untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan lainnya untuk diagnosis yang lebih akurat tentang COVID-19 sebelum kita masuk ke metode deteksi kita lihat dulu siapa yang menjadi prioritas utama pemeriksaan COVID-19 menurut WHO prioritas yang tinggi itu untuk pasien yang dirawat di rumah sakit dengan gejala-gejala yang sudah kita diskusikan tadi kemudian pekerja fasilitas kesehatan atau lingkungan tempat tinggalnya bisa di rumah sakit di rumah dan lain-lain serta responden pertama yang kontak yang dengan simptom tadi atau penghuni di fasilitas perawatan jangka panjang atau tempat tinggal berkumpul lainnya di penjara atau tempat penampungan tapi dengan simptom ini prioritas yang tinggi sesuai WHO prioritas saja itu adalah orang dengan gejala COVID-19 yang potensial misalnya demam batuk sesak nafas nyeri otot dan lain-lain kemudian orang yang tanpa gejala yang diprioritaskan oleh Departemen Kesehatan atau dokter dengan alasan apapun walaupun tidak terbatas pada pemantauan kesehatan masyarakat pengawasan sentinel dan lain-lain itu tergantung dari setting oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sekarang yang di Indonesia yang mana yang menjadi prioritas banyak orang yang kepingin saya juga ingin dicek ada tidaknya COVID-19 tapi kalau mau mengecek sendiri silakan tapi bayar bagaimana dengan orang-orang yang diprioritaskan dan dibayar oleh pemerintah itu adalah yang mempunyai prioritas sesuai Indonesia adalah tiga ini ya pasien yang direwat di rumah sakit dengan gejala pekerja fasilitas kesehatan bisa dokter perawat pekerja rumah sakit dan lain-lain kemudian sesuai dengan dengan setting dari daerah misalkan daerah yang merah lokasi pasar tergantung dari anjuran pemerintah tempat nah sekarang kita lihat untuk COVID-19 ini diagnosanya apa saja sih biasanya diuji berdasarkan latar belakang epidemiologis dilihat apakah ada orang-orang terdekat yang kontak dengan dia tersudah menunjukkan positif COVID-19 kemudian dilihat dari manifestasi klinisnya apakah sesak nafas kemudian suhu tubuh tinggi dan lain-lain kemudian juga berdasarkan pemeriksaan pendukung seperti deteksi asam nukleat bisa dari CT scan dari foto torax ini ya atau dari immune identification teknologi atau berdasarkan ELISA dan kultur darah kita hanya akan membahas beberapa saja yaitu deteksi asam nukleat dan beberapa metode secara PCR untuk metode deteksi SARS-CoV-2 ada dua tipe uji umum yang pertama disebut sebagai diagnostik tes atau uji diagnostik ini dapat menunjukkan adanya infeksi coronavirus ada dua tipe uji diagnostik yang pertama uji molekuler bisa RT-PCR dan lain-lain nanti kita bahas untuk uji molekuler maka yang dideteksi adalah materi genetik dari virus sedangkan uji antigen yang diuji adalah protein protein tapi protein yang spesifik yang berada pada permukaan virus uji yang lain itu antibody test ini deteksi adanya antibody jadi bukan untuk diagnosa infeksi COVID-19 yang aktif kita akan bahas ini secara lebih detil di Indonesia untuk screening yang dilakukan adalah antibody test kemudian kalau di sini menunjukkan negatif maka diuji molekuler nah ini sepintas berkaitan dengan uji yang ada untuk molekuler disebut diagnostic test atau viral test atau molekuler atau nucleic acid amplification test atau dengan arti PCR nanti kita juga akan mendengar mengenai MPCR di televisi untuk jurubicara pemerintah berkaitan COVID-19 sering memaparkan dikonfirmasi positif dengan arti PCR dan MPCR dan sebagainya nanti kita akan bahas sedikit nah antigen test ini bisa rapid diagnostik kemudian antibody juga bisa rapid berdasarkan uji seriologis tapi sedikit lebih lama waktu pelaksanaannya dibandingkan antigen test dan sampel semuanya bisa diambil dari cairan atau sputum atau cairan yang di hidung atau di tenggorokan atau di luda dan juga bisa dari darah untuk antibody waktu yang diperlukan berbeda kemudian tujuannya juga berbeda kita akan bahas lebih detail pada slide berikutnya kita bahas lebih dulu mengenai uji antibody uji antibody mendeteksi infeksi yang telah terjadi sebelumnya dan uji ini paling baik dilakukan sekitar 10 hari setelah simptom dimulai terutama digunakan untuk survei sejauh mana penyebaran COVID-19 di populasi pengapa paling baik dilakukan sekitar 10 hari kita akan bahas di slide berikutnya nah uji ini dilakukan dengan cara diambil darah bisa dari ujung jari karena dibutuhkan sedikit saja kemudian dimasukkan ke dalam salah satu kit yang umumnya orang buat semacam ini kit yang ada umumnya seperti ini bentuknya nah dibasahi dulu dengan buffer kemudian darah atau serum atau serum plasma diteteskan di sini dibasahi lagi dengan pengencer setelah itu tinggal ditunggu hasilnya antara 10 sampai 15 menit simple ya caranya mudah sekali bisa dilakukan di tempat orang bisa screening dengan cepat karena hanya butuh waktu 10 sampai 15 menit hasilnya dilihat dengan cara apakah di sini terdapat warna warna pink berupa pita di sini kalau 2 3 pita ini muncul itu menunjukkan antibody ini terbentuk orangnya mungkin dulunya sudah pernah terpapar COVID-19 dan terbentuk antibody di dalam tubuhnya kemudian kalau hanya satu perlu diingat yang paling atas itu untuk kontrol harus positif menunjukkan bahwa ujinya sudah betul semua bahan yang digunakan sudah oke jadi harus positif yang bagian C ini kalau hanya satu yang muncul menunjukkan antibody sudah ada di didap tubuh menunjukkan orang ini pernah sakit COVID-19 kalau hanya bagian atas kontrol saja itu menunjukkan hasil negatif tidak ada antibody di dalam tubuh orang tersebut bagaimana kalau kebalikan kontrol tidak muncul tapi IgG sama IgM nya muncul ini invalid berarti ada something wrong ada sesuatu kesalahan di kit yang digunakan prinsipnya kontrol harus positif nah prinsipnya bagaimana kalau darah diambil dari tubuh orang yang pernah menderita COVID-19 maka akan ditemukan antibody di situ kemudian di kit terdapat bagian dari virus umumnya bagian spike ini yang ditempelkan pada pada kit tadi adanya antibody di dalam darah pasien akan membentuk koagulasi atau ikatan dengan protein spike dari virus tadi kemudian antibody kedua yang menempel pada antibody tadi ditambahkan dan diberi tambahan diberi label label berupa apa labelnya labelnya berupa enzim yang nanti tinggal diberi substrat akan membentuk senyawa yang berwarna sehingga yang tadinya tidak berwarna jadi berwarna karena adanya substrat adanya produk dari enzim tadi ini prinsip secara umum adanya signal yang dipancarkan oleh produk tadi membuat kita menjadi tahu ini ujinya positif karena ada antibody di dalam tubuh pasien bagaimana dengan yang negatif prinsip sama kalau di dalam darah ini tidak ada antibody yang khusus untuk protein spike dari virus tadi maka tidak akan ada penempelan antibody yang khusus antibody untuk SARS COV-2 hanya akan menempel pada protein yang sudah dilepakan di sini walaupun kita sudah tambahkan antibody kedua dan termasuk labelnya di sini maka tidak akan muncul warna spesifik pada uji ini sehingga dapat dikatakan hasil uji negatif masalahnya dengan uji antibody tidak semua orang yang terinfeksi itu menjadi sakit nah ini alasannya karena antibody yang mungkin dibentuk oleh orang tapi sistem imunitas setiap orang bisa berbeda satu rumah terkena virus tapi belum tentu yang satunya bisa mengembangkan kekebalan dan akhirnya jadi sakit nah ini masalahnya yang jadi masalah utama adalah sistem imunitas setiap orang bisa berbeda nah ada kelemahan lain lagi kalau kita lihat kita amati pada grafik ini pada saat orang itu terinfeksi maka sekitar lima hari kemudian ini akan naik jumlah virus di dalam tenggorokan atau di di hidung itu akan naik termasuk mungkin di darah dan beberapa tempat di tubuh kita ini akan naik kemudian dengan berjalannya waktu ini akan turun jumlahnya mengapa turun karena antibody dibentuk oleh tubuh orang ini akan semakin lama semakin meningkat dan menetralkan virus yang ada di dalam tubuh sehingga jumlahnya turun antibody akan naik kalau ada infeksi yang berikutnya kemungkinan ini akan naik lagi terpacu cuman kita tidak tahu seberapa lama antibody ini bertahan di dalam tubuh orang setidaknya saya belum mencari dari literatur sampai berapa lama ini antibody untuk SARS-CoV-2 ini bertahan di dalam tubuh kita antibody dibentuk di dalam tubuh sekitar 7 hari setelah adanya gejala bisa jadi ketika orang itu diperiksa mungkin dia negatif mungkin juga dia masih berada pada fase ini sehingga tampaknya negatif padahal virusnya banyak di dalam kelemahannya di situ kemudian pembentukan antibody tiap orang juga bisa berbeda-beda bisa saja ini bergeser waktunya nah ini kelemahan dari metode antibody makanya kalau kita hubungkan dengan kasus pasien tadi ketika dicek swab atau uji deteksi cepat rapid test dengan antibody ini ternyata negatif tapi negatif ketika negatif harus diperiksa ulang menggunakan metode molekuler untuk mendeteksi keberadaan virus ini nah masalahnya muncul ketika diperiksa kedua positif pasien tidak bisa terima mengapa diperiksa pertama saya negatif diperiksa kedua kok jadi positif ini yang menjadi masalah bisa positif ketika diperiksa untuk tahap kedua dengan metode berikut ini metode molekuler secara bisa PCR dan lain-lain nah komponen virus yang diperlukan untuk metode molekuler berasal dari genomnya atau dalam hal ini dari RNA virus tadi ketika diambil swab dari pasien maka sel epitel dan mungkin virus yang ada di dalamnya atau ada di luar dan lain-lain terambil kemudian dihancurkan bisa dengan ekstraksi DNA RNA genomik dari virus kemudian dilakukan proses PCR artinya apa PCR ini tahapan untuk memperbanyak potongan asam nukleat yang tadinya satu menjadi banyak sekali bisa jutaan hanya dari satu kopi kalau di dalam tubuh orang itu ada 10 maka akan 10 kali lipat 10 kali sekian juta tergantung berapa siklus yang digunakan jadi proses PCR itu proses memperbanyak materi genetik dari virus ini pahapannya dilakukan di dalam suatu mesin bisa pakai mesin PCR biasa atau menggunakan mesin sorry menggunakan mesin RT PCR atau real-time PCR nah prosesnya seperti ini pada tahap awal dilakukan pemanasan tapi karena RNA dari virus ini single strain mesinnya tidak perlu pemanasan digunakan primer yang khusus untuk menempel pada RNA dari dari virus ya ada beberapa teknik yang tidak langsung menggunakan RNA virus tetapi dibuat dulu komplemennya jadi dari RNA virus diubah menjadi DNA dengan dengan suatu proses menggunakan enzim yang mengubah RNA menjadi DNA dan kemudian diperbanyak setelah itu dimasukkan ke tahap selanjutnya jadi ini sudah berupa DNA kalau dari RNA saja langsung digunakan apakah bisa bisa tergantung dari enzim yang digunakan ada enzim DNA polimerase tergantung dari RNA misalnya enzim itu bisa menggunakan RNA sebagai template yang paling penting pada tahapan ini adalah primer yang didesain untuk menempel pada urutan yang spesifik tadi kita tadi sudah melihat materi genetik dari virus itu polimer ada ribonukleotida yang yang berjejer ya berjejer dengan urutan yang berbeda yang spesifik primer merupakan komplement yang bisa menempel pada urutan tadi dan primer ini merupakan beberapa basa basa DNA yang pendek yang nanti bisa menempel pada urutan spesifik ini ya jadi tahap awal dipanaskan supaya unta itu terbuka kemudian diturunkan suhunya primer menempel sesuai urutan yang spesifik ini kemudian di dalam reaksi diberikan pewarna pewarna yang bisa berfluoresensi ketika terbentuk produk yang double double stranded ini maka pewarna bisa menempel di sana sehingga warna atau produk yang terbentuk bisa dibaca berapa jumlahnya ya kalau cuma hanya satu tahap ini saja sampai terbentuk perpanjangan rantai maka jumlah ini masih terlalu kecil jadi tahapan itu harus diulang lagi kembali ke atas diperbanyak lagi kemudian berputar lagi sehingga produk akan berjumlah banyak sinar yang dipancarkan akan dideteksi menunjukkan ini virus ada di sana positif bagaimana kalau negatif yang negatif tidak ada komponen virus di sini maka ketika dilakukan tahap PCR primer tidak akan menempel di mana-mana akibatnya tidak terjadi reaksi penggandaan fragment dari virus tadi dan walaupun ditambahkan pemberi signal atau saat warna tadi maka tidak ada warna yang bersinar di sini sehingga dapat dikatakan tes negatif bagaimana deteksi cara mPCR kita sudah mendengar di televisi dikatakan positif cara PCR atau positif dikonfirmasi dengan PCR dan mPCR mPCR artinya PCR tetapi yang digunakan pasangan primernya tidak hanya satu tapi lebih dari satu makanya disebut multiple PCR karena pasangan primernya lebih dari satu pasangan primer ini didesain secara unik dan spesifik hanya bisa menempel pada RNA dari virus jadi primer hanya bisa menempel pada urutan asam nukleat virus secara spesifik tidak bisa menempel pada virus lain tidak bisa menempel pada manusia tidak bisa menempel pada mungkin ada patogen di dalam badan pasien atau orang yang diambil sampelnya jadi hanya akan menempel pada SARS-CoV-2 ini saya berikan sedikit gambaran mengenai struktur dan genom dari SARS-CoV-2 SARS-CoV-2 ini mempunyai kemiripan dengan MERS-CoV dan juga dengan SARS-CoV biasa ada daerah yang sama ada beberapa yang bervariasi secara global terlihat untuk daerah E ini saja sudah berbeda letaknya salah satu produk untuk molekuler ini mempunyai primer yang mentarget daerah E ini dengan melihat struktur yang berbeda seperti ini maka orang bisa merancang primer yang menempel ke dalam kepada urutan yang spesifik seperti ini nah kalau seandainya kita mau multiple multiple PCR daerah mana yang perlu dirancang dicari di daerah ini yang memang khusus ada pada SARS-CoV-2 tapi tidak ada pada virus yang lain termasuk urutan itu juga tidak ada pada manusia sehingga primer ini sangat menentukan sangat unik ya kelemahan metode molekuler secara PCR kita kalau kita lihat dari skema waktunya cukup panjang ya mengambil sampel mungkin butuh waktu sebentar tapi masalahnya yang jadi memperpanjang waktu hasil hasil yang bisa diterima pasien sampel ini tidak bisa dianalisa langsung di tempat tidak bisa dilakukan on-site tidak tidak bisa dilakukan di tenda-tenda atau di tempat tertentu harus dibawa ke lab kecuali ada mobile PCR seperti yang Durisma sampaikan beberapa waktu yang lalu ada mobil yang khusus ada mesin di sana ini bisa dilakukan tetapi setidaknya perlu proses ekstraksi proses ekstraksi dulu kemudian perlu setidaknya butuh waktu 45 menit kemudian masuk ke mesin untuk masuk ke mesin setidaknya butuh kemungkinan sekitar 2-3 jam itu paling cepat sehingga analisa akhir itu paling tidak membutuhkan waktu bisa 2-3 hari itu untuk orang yang sudah ahli uji dengan arti PCR pelaksananya secara prinsip mudah dicampur masukkan ke mesin PCR disetting suhu dan lain-lain kondisi arti PCR disetting terus kita langsung dapat muncul tampilan di sini yang positif akan menunjukkan kenaikan signal sedangkan yang negatif itu signalnya tidak ada beres tapi kenyataannya butuh orang yang memiliki pengalaman menghandle sampel itu dengan teliti stabil ketika memipet dan melakukan pengujian ini ketika purifikasi RNA orang yang tidak punya pengalaman maka RNA ini mudah terurai terdegradasi sehingga tampaknya negatif padahal handling di sini yang kurang baik RNA itu sangat sulit dipertahankan stabil purifikasinya butuh pengerjaan yang cepat tetapi hati-hati supaya tidak terure kemudian baru masuk ke tahap pencampuran untuk RT-PCR ketika mencampur ini itu juga menjadi satu masalah ketika cara memipet orang tidak stabil maka belum tentu didapatkan grafik yang bagus seperti ini bisa jadi kelihatannya negatif padahal kacau karena tangannya tidak terampil ini kelemahan metode PCR harus orang yang memang ahli mengerjakan di sana kemudian hal lainnya lagi materi genetik dari virus ini tidak bisa tidak bisa dikatakan 100% akurat ada keterbatasan juga kalau tadi uji antibody keterbatasannya adalah waktu samplingnya menentukan kalau metode PCR hal-hal yang pengaruhi adalah virusnya mungkin ada di tubuh tetapi waktu pengambilan swab hidung atau tenggorokan tidak terampil bisa jadi itu terjadi atau harusnya negatif tapi tidak sengaja terkontaminasi oleh virus saat pengambilan sampel dan waktu analisa makanya harus butuh orang yang terampil supaya tidak ada cross kontaminasi ini juga penyimpanan tidak pada suhu yang tepat sehingga sampel itu sudah rusak duluan terdegradasi yang terakhir bahan kimia yang digunakan baik itu ekstraksi materi genetik ataupun reaksi PCR mungkin tidak bekerja dengan baik ada sesuatu di sana ini kelemahan metode molekuler belum termasuk keterampilan dari orang yang mengerjakan bagaimana dengan uji antigen tadi sempat kita lihat kasus sebelum kuliah ini sebelum presentasi ini dimulai berkaitan screening test di Korea Selatan banyak orang mengatakan mengapa tidak seperti Korea Selatan saja dilakukan screening seluruh orang yang di dalam mobil pun bisa ada di tempat keramean dan sebagainya di Korea Selatan menggunakan uji antigen uji antigen ini mendeteksi infeksi yang aktif dan punya masa rentang juga kalau ada infeksi maka deteksi infeksi aktif ini akan baik ketika dilakukan dalam rentang 7 hari sejak simptom terlihat biasanya uji virus digunakan hanya untuk diagnosis COVID-19 uji menentukan keberadaan virus itu pada suatu sampel pada seseorang kalau ujinya ini positif maka itu menunjukkan akurasi ada virus di tubuh orang tetapi kelemahannya tidak selalu hasil akan positif walaupun virusnya ada ini kurang sensitif kenapa demikian kalau virus itu sudah dibersihkan oleh sistem imun atau jumlah sampel yang diambil dari hidung dan tenggorokan sangat kecil sangat sedikit tidak cukup untuk menggerakkan apa ya sensor di antigen ini uji antigen ini sehingga jadi positif terlalu sedikit jumlahnya jumlah virusnya nah biasanya uji itu memerlukan waktu satu jam atau kurang tapi dilakukan oleh tenaga spesialis di laboratorium nah ini bisa sedikit menunda hasil yang diterima oleh pasien sebagai kesimpulan metode deteksi untuk COVID-19 ada prinsipnya didasarkan pada tiga uji yaitu uji antibody uji molekuler dan uji antigen masing-masing uji mempunyai target deteksi dalam masa inkubasi dan infeksi oleh COVID-19 uji antibody memerlukan setidaknya rentang waktu tujuh hari setelah masa infeksi setidaknya karena antibody baru akan dibentuk satu minggu setelah orang terinfeksi sedangkan uji molekuler itu sebaiknya tidak dilakukan lebih dari tujuh hari sejak masa inkubasi masing-masing uji untuk uji antigen bisa dilakukan dalam rentang sebelum masa tujuh hari antara tujuh sampai sepuluh hari setelah infeksi itu sebaiknya tidak dilakukan sampling karena hasilnya kurang akurat tetapi masalahnya tenaga medis ataupun kita tidak tahu kapan terinfeksi oleh virus ini nah masing-masing uji ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sekian presentasi saya terima kasih dan saya serahkan kembali ke moderator baik terima kasih pemaparannya Bu Mariana sungguh sangat bagus sekali dan sangat relatif sangat terkoneksi dengan apa yang terjadi baru-baru ini saya sudah menampung beberapa pertanyaan sambil menunggu saya umumkan lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung melakukan chatting di grup chat Zoom atau melakukan chatting dari penerbangan liris peserta kita akan melihat siapa yang akan bertanya secara langsung saya akan selang-seling ya ini mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama via chat disini ada Bapak Mahfud Bapak Mahfud bertanya kepada ya Bapak Mariana pertanyaannya adalah begini mengapa ya hasil deteksi dari COVID-19 itu dibatasi waktu tertentu kemudian metode apa metode deteksi manakah yang paling akurat dan efisien mungkin dari segi ini pengen pengen juga yang murah tapi akurat mungkin silahkan Bumariana bisa menanggapi lebih dahulu terima kasih Pak Bapak Mahfud saya masih ingin memastikan yang dimaksud dibatasi waktu itu apakah maksudnya masa inkubasi COVID-19 di dalam tubuh pasien atau bagaimana ya apakah itu yang dimaksud ya atau saya jawab berdasarkan itu ya mungkin yang dimaksud tadi Bu berdasarkan tadi apakah enggak bisa langsung ketemu atau mungkin menunggu berapa jam atau mungkin menunggu berapa hari ya tadi kita sudah sempat sedikit membahas mengenai prosesnya kalau uji antibody kita akan bisa langsung on site harusnya dalam waktu 10-15 menit itu hasil sudah langsung terlihat ya kita akan melihat di PET ini hasil seperti ini kalau positif seperti ketiga PET ini ya kalau didapatkan hasil seperti ini itu artinya negatif itu untuk uji antibody sedangkan untuk uji dengan antigen dengan kalau untuk uji antigen itu memerlukan waktu di laboratorium setidaknya satu jam karena ada proses pengenceran kemudian pengikatan dengan antibody itu tahapnya ya memakan waktu ya setelah itu baru dibaca dengan alat namanya sistem ELISA ya untuk uji antigen nanti akan saya paparkan sebentar ya saya akan sampaikan ada sedikit contoh berkaitan uji antigen ya uji antigen ini nanti tahapannya maaf seperti ini ya jadi nanti ada mikro mikro plate ini ya mikro titer plate diisi dengan antibody ditempel di sana dan kemudian baru antigen berupa virus yang mungkin ada di badan orang dicoba ditempelkan di sini dan kemudian dibaca dengan alat kalau terbentuk warna dibaca di alat ya jadi itu sepintas jadi memakan waktu prosesnya dan perlu tenaga yang terampil bagaimana dengan PCR untuk PCR yang metode dengan PCR ini memerlukan waktu yang lebih panjang karena ada proses ekstraksi RNA virus kemudian diubah menjadi cDNA kemudian masuk ke tahapan proses PCR ini tidak langsung bisa dipanaskan menempel dan sebagainya tapi ada jeda waktu dan proses ini berulang dari step 1, 2, 3 kembali step 1, 2, 3 begitu berulang sampai sekitar 30 kali bahkan mungkin bisa lebih kemudian setiap tahap itu ada proses pembacaan signal sehingga akan didapatkan hasil berupa signal yang bisa dibaca ada angkanya jadi perlu waktu mengapa metode molekuler itu lama karena saya bisa menyadari kesibukan aparat kesehatan saat ini jumlah yang dianalisa itu bisa ribuan tiap hari bisa ribuan sedangkan untuk alat PCR semacam ini paling banyak maksimum itu 96 sampel lubang dan harus ada kontrol di sana jadi tidak murni satu kali running untuk satu alat itu 96 saya rasa tidak karena masih ada kontrol dan lain-lain itu sebabnya tahapan molekuler ini perlu waktu yang panjang semoga itu yang dimaksud untuk uji antibody sama antigen saya rasa juga sama memerlukan waktu karena yang dianalisa setiap hari jumlahnya sangat besar terima kasih Bu Mariana kalau saya boleh simpulkan berarti dari antara antibody antigen dan PCR memang yang paling akurat PCR tetapi secara waktu dia lebih lama dibandingkan antibody dan antigen begitu ya Bu Mariana memang sangat akurat tapi juga tergantung pengambilan sampelnya pada masa inkubasi ketika virus itu sedang banyak atau ketika sudah dibersihkan oleh tubuh mungkin ini ada kaitannya Bu dengan penanyaan selanjutnya yaitu Pak Hendra tadi Pak Mahfud tadi ada pertanyaan kedua oh ada pertanyaan kedua monggo bisa kita lanjutkan lagi dengan Pak Mahfud dulu tadi yang disampaikan ada dua pertanyaan oh soal efektif dan akuratnya Bu oh akurasi ya akurasi untuk metode molekuler ini paling akurat paling akurat cuman satu kelemahan lagi yang tadi lupa saya sebutkan metode ini mendeteksi DNA sorry genetik material dari virus tapi kalau virusnya sudah rusak ini tidak bisa dibedakan pokoknya genetik materialnya masih utuh hasilnya juga akan memberikan hasil positif nah kalau yang berkaitan dengan virus kalau atau uji antigen yang dideteksi spike-nya kalau bagian spike-nya rusak mungkin masih bisa masih bisa dideteksi karena jumlah spike-nya juga banyak ya di seluruh permukaan virus kecuali rusak total nah itu baru mungkin negatif jadi akurasinya seperti itu ya ini ada kaitannya langsung saya coba cocokkan dengan penanyaan selanjutnya Bapak Hendra Pratama dari Universitas Trinita yang mengatakan apakah mungkin ini mungkin nanti sekaligus mengulang secara kasus baik secara kasus berkasus apakah mungkin jika di rapid test hasilnya positif kemudian PCR negatif atau sebaliknya jika di rapid test negatif tapi di PCR positif apakah bisa dibilang terkena COVID-19 baik baik terima kasih Pak Hendra sebetulnya positif di uji antibody itu belum tentu nanti akan positif di PCR karena tadi tadi sempat saya singgung ini ya berkaitan ini mungkin di rapid rapid test itu yang diuji antibody-nya bisa jadi ketika diuji itu antibody-nya tinggi positif tapi ketika di PCR ini negatif karena mungkin diujinya di sini sehingga virusnya kosong hari yang ditulis di bawah ini ini bukan angka mati karena tiap orang bisa beda-beda jadi waktu inkubasi waktu munculnya sintom dan lain-lain ini tiap orang bisa beda-beda angka yang tertulis di sini itu adalah angka rata-rata bisa jadi antibody masih ada di tubuh seseorang sehingga hasilnya positif tapi PCR menunjukkan dia negatif dan jadi indikasi orang itu pernah terkena COVID dan sekarang sudah sembuh mengenai negatif di sini di PCR belum tentu menunjukkan dia zero virus belum tentu jadi tetap harus hati-hati atau bisa jadi dengan PCR positif di sini tapi antibody di swap negatif bisa jadi negatif di antibody karena kebetulan diambil pada fase awal ini jadi negatif untuk rapid test tapi positif di sini ini yang yang harus diperhatikan yang harus jadi awasan karena kalau dengan PCR positif ini berarti orang itu sedang sakit bisa tanpa gejala tapi menunjukkan indikasi dia sedang terinfeksi aktif kalau yang tadi pasif karena sudah lewat antibody yang banyak di tubuhnya semoga ini menjawab pertanyaan Bapak Hendra ada lagi mungkin Pak Johan saya serahkan ya terima kasih Bu Mariana jadi disimpulkan jadi pengambilan sampel baik itu apa namanya RNA maupun antibody sangat menentukan ya Bu keputusan hasilnya baik itu rapid atau dengan PCR test begitu ya Bu Mariana dan repotnya kadang-kadang seseorang tidak tahu kapan terinfeksi karena tidak kelihatan ya Bu tidak bisa dilihat dia kena atau tidak baik saya selingi tadi ada yang raise hand dari Burut Burut Krishnasari ini dari Biotek juga silakan Burut jika ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung ini sudah di unmute ya baik terima kasih Pak Johan dan Bu Mariana saya mau tanya Bu Mariana untuk rapid test yang dilakukan di Indonesia itu berbasis antibody atau antigen itu yang pertama jika saya tidak salah nangkap berita-berita di TV kalau berbasis antibody seperti yang Ibu sampaikan kalau pemerintah itu kan begitu rapid test antibody-nya positif baru di uji lanjut dengan teknik PCR nah kalau sudah positif pertanyaan saya apa masih perlu diuji dengan teknik PCR karena kalau antibody-nya sudah terbentuk berarti kan dia terlalu terlalu apakah tidak lebih penting kalau kita mau mengetes keberadaan yang virusnya lagi aktif justru yang negatif karena kalau negatif kan tadi Ibu menyampaikan kekhawatirannya dia negatif rapid test tapi ini apa namanya sebenarnya dia terinfeksi antibody-nya belum terbentuk nah itu tanyaan saya yang pertama yang kedua Bumarianas terkait mengapa pemerintah kita tidak memilih yang berbasis antigen seperti yang di Korea yang mendeteksi rapid test tapi mendeteksi keberadaan virus aktif mungkin perpimbangan yang bisa secara ilmiah yang mungkin pemerintah kita ambil seperti itu apa terima kasih Ya baik terima kasih Bu Ruth ya antibody yang digunakan di Indonesia untuk rapid test itu yang berbasis antibody rapid testnya jadi kalau positif dengan rapid test itu sebetulnya belum tentu menunjukkan bahwa virusnya itu masih ada ya itu memang betul dalam hal ini pemerintah selalu akan menganjurkan orang yang positif di antibody untuk melanjutkan di tahap berikutnya ya di tahap PCR ini PCR atau MPCR mengapa demikian biasanya untuk melacak sumber penyebaran jadi epidemiologi karena kalau antibody terbentuk positif berarti di waktu yang lalu itu ada kasus di daerah itu atau pada orang-orang yang kontak dengan yang bersangkutan nah ini harus menjadi awasan karena mungkin penularannya sudah menyebar ke daerah sekitar itu atau orang-orang yang berdekatan dengan pasien tersebut jadi ini yang menjadi awasan dari pemerintah kemudian keberadaan antibody mungkin bisa jadi virusnya negatif tetapi dengan tidak adanya virus di tubuh orang antibody terbentuk itu berarti pada pada sekitar sekian hari sebelumnya orang ini mungkin sudah menularkan ke orang lain jadi ini yang harus diawasi kalau seandainya virus masih terdeteksi walaupun antibody juga terdeteksi berarti orang ini juga harus karantina mandiri dalam masa pengawasan karena bisa menularkan ke orang lain itu kepentingannya dan untuk pertanyaan kedua pemerintah memilih rapid test ini berdasarkan antibody kalau saya sekarang ini yang menggunakan antigen itu tampaknya untuk produksi besar-besaran tampaknya Korea yang di tempat lain saya sudah coba searching cari siapa yang memproduksi rapid test berupa antigen tampaknya tidak banyak dan masih memerlukan teknik yang lebih rumit dibandingkan yang antibody yang antibody ini memakai test pack yang sederhana dan bisa dilakukan bisa dideteksi secara cepat dalam waktu 10-15 menit saya rasa harganya juga sekarang jauh lebih murah kalau menggunakan metode antigen itu memerlukan yang mic mikroplate semacam itu saya belum ketemu orang yang menggunakan test pack tapi yang berdasarkan pada antigennya yang ada baru antibody yang pakai test pack itu sedikit kecil jadi tampaknya yang paling murah itu yang dengan antibody ini dan berdasarkan molekuler itu paling mahal kalau saya bisa jawab secara kasar paling mahal tampaknya yang uji cepatnya pun dibedakan berdasarkan kerumitan pembuatannya berarti Bu Mariana jadi sepertinya itu yang menentukan kebijakan bagaimana negara melakukan dengan cepat rapid testnya dan kalau di Indonesia berarti lebih banyak yang berdasarkan antibody berarti makanya nanti dipasangkan juga dengan PCR testnya baik Bu Mariana ini tadi ada sedikit sambungan dari Pak Mafkut yang tadi dimaksud dibatasi waktu itu adalah hasil testnya bu katanya dibatasi 3-4 hari saja itu kenapa hasil regulasinya begitu apakah ada dasar ilmiahnya mungkin atau hanya karena mungkin ada faktor-faktor teknis lainnya yang dipertimbangkan pemerintah kenapa hasil dari misalnya rapid atau PCR-nya pun dibatasi ada masa expired-nya mungkin Bu Mariana bisa memberikan pandangan tentang kasus itu oke baik terima kasih saya mengerti yang dimaksud Pak Mahfud rupanya ketika seseorang berpergian antar kota atau masuk ke suatu penerbangan dan sebagainya itu tampaknya hasil uji itu ada masanya kemungkinan seperti itu ada masanya hanya berlaku 3 hari dan itu kaitannya sama penyebaran penyebaran infeksi kalau mungkin hari ini dideteksi negatif 3 hari lagi mungkin ada ada infeksi yang baru dari sumber yang lain bisa jadi seperti itu dan di masa 3 hari itu sudah cukup buat orang yang tanpa gejala itu menyebarkan virus itu ke orang lain dan ini yang bahaya dalam masa 3 hari sebetulnya orang yang baru terinfeksi itu tidak terlihat tidak kelihatan dan jumlahnya cukup untuk menyebar ke orang lain saya rasa aturan itu dibuat dengan mengingat COVID-19 itu penyakit yang mungkin tidak langsung mematikan dan mungkin juga tidak mematikan ke semua orang yang terinfeksi tetapi virus yang sangat mudah menyebar itu masalahnya dan kalau orang itu terinfeksi belum tentu sakit cuman masalahnya juga bisa menyebarkan itu ke orang lain yang mungkin kebetulan orang yang terkena itu orang yang tidak punya sistem kekebalan yang baik sehingga berefek fatal jadi kita istilahnya kita menjaga diri sendiri dan orang lain kalau ini ya betul-betul pandemi yang membuat orang care terhadap orang lain baik terima kasih Bu ini ada pertanyaan berikutnya dua pertanyaan dari Bu Nini pertanyaan pertama kalau tadi kan Bu Mareno sudah menjelaskan yang spesifisitas uji molekuler dengan primer yang spesifik pertanyaan pertama ini terkait uji swab jadi ketika pengambilan sampel ditenggorokan untuk tes swab bisa saja ada beberapa jenis virus apakah kemungkinan ini menunjukkan kesalahan deteksinya bisa menjadi positif atau negatif kemudian pertanyaan yang kedua ini soal hoax yang beredar bahwa ada salah satu dari chat WA yang mengulas bahwa golongan darah B dilatih infeksi COVID akan cenderung kritis atau mengalami kematian apakah ini benar mohon dijelaskan hubungannya antara golongan darah dengan dilatih infeksi COVID silakan Bu Mariana baik terima kasih Bu Nini berkaitan dengan adanya cross infeksi atau infeksi dengan sorry bukan cross infeksi ya ada secondary infection oleh virus yang lain atau mungkin virus yang tidak tidak terasa efeknya tapi ada di hidung atau tenggorokan seseorang tidak akan menimbulkan hasil yang positif pada metode molekuler mengapa demikian karena primer dirancang sangat spesifik seperti terlihat pada gambaran ini ini yang daerah kami saya beri kotak itu menunjukkan urutan basa nukleotida yang panjang jadi karena panjang tidak kita tulis secara lengkap misalkan ini ada A, T, G, C, C, A dan sebagainya dan primer hanya menempel di urutan yang menjadi komplementnya dipilih daerah yang hanya ada pada SARS-CoV-2 saja tapi tidak ada pada virus yang lain bahkan mungkin ke MERS-CoV atau ke SARS-CoV biasa jadi primer itu dirancang hanya bisa menempel pada SARS-CoV-2 jadi tidak mungkin ada kesalahan pembacaan nah saya berikan satu kejadian yang unik ketika di Wuhan muncul merebak kasus ini kemudian dokter di sana peneliti di sana mereka memprediksi apakah ini merupakan SARS-CoV yang waktu itu juga merebak di China pada ini dimulai di Arab Saudi pada 2002 MERS-CoV ini muncul di China 2012 kalau tidak salah mereka tidak tahu penginfeksi yang sekarang ini yang Desember itu jenis virus apa kemudian mereka coba lakukan PCR menggunakan primer untuk MERS-CoV ternyata positif hasilnya nah kemudian mereka coba kirim sequencing ternyata ketahuan bahwa komplit sequence-nya ini beda ada sedikit perbedaan bukan tipe yang sama persis dengan SARS-CoV di atas nah mengapa demikian berarti primer-nya bisa nempel di sini juga kebetulan primer-nya menempel di tempat yang sama pada SARS-CoV ini dan pada ini nah makanya saya tadi sempat singgung pemilihan primer itu sangat penting harus dibuat primer yang hanya menempel pada urutan yang ada di SARS-CoV-2 di sini nah mungkin kalau sempat nanti saya sedikit tunjukkan sekuen dari ketiganya ini ya termasuk katanya di Indonesia itu tipenya sedikit beda bukan golongan yang ada di tempat lain beberapa menunjukkan golongan yang berbeda nah dari gambaran ini ini gambaran kasar bisa jadi kita merancang primer berdasarkan urutan yang sudah dirilis oleh lembaga Eichmann dan kita cari urutannya hanya khusus menempel di tempat itu sehingga menunjukkan oh ini loh ini berarti penularannya dari Indonesia lebih spesifik soalnya hanya ada di urutan SARS-CoV-2 Indonesia atau kita bisa merancang primer yang sama tapi yang bisa menempel di SARS-CoV-2 jenis apapun itu juga bisa diatur tergantung dari primer yang digunakan nah ini botol orang bioinformatika yang ortak-artik di sini tapi itu bukan hal yang sulit bisa dilakukan dengan mudah ya tinggal kita punya database urutan nukleotida dan kita rancang di sana ya semoga itu bisa menjawab ya dan satu lagi tadi mengenai kolongan darah bu kolongan darah begini saya tidak bisa pungkiri bahwa orang yang terinfeksi yang terus muncul gejala SARS jadi COVID-19 itu orang yang mempunyai sifat genetik tertentu ada penelitian bahwa sifat genetik tertentu di HLA saya lupa HLA tipe HLA tertentu merupakan orang yang sangat rentan terhadap infeksi oleh apapun termasuk oleh virus ini jadi ada orang tertentu yang dengan mudanya sakit begitu terpapar oleh virus ini tapi ada orang lain yang tidak demikian tidak semudah itu terinfeksi karena dia punya sifat genetik tertentu yang mampu mengembangkan sistem imun yang tepat sehingga tidak jadi sakit dan kalau orang itu mengembangkan ada badai cytokine dan sebagainya itu mempunyai sifat genetik tertentu sehingga diproduksi cytokine berlebihan pada orang yang sehat orang yang normal sistem itu diatur dengan baik sehingga virus akan dihancurkan dari tubuh sel-sel yang mengandung virus di dalamnya akan dikenali oleh sistem imun dan digerakkan oleh sistem imun ini untuk dihancurkan ada natural killing killing sel yang akan membunuh sel-sel yang mengandung virus jadi bisa dikenali nah berkaitan dengan orang yang dengan golongan darah B saya tidak berani mengatakan bahwa orang golongan darah B itu orang yang bisa mengembangkan apa ya gampang terinfeksi belum tentu ya kebetulan saja orang itu mempunyai sifat genetik tertentu tadi ya kalau yang berdasarkan HLA tipe tertentu itu memang sudah ada penelitiannya tapi kalau yang berkaitan dengan golongan darah saya kok tidak belum menemukan dasar ilmiahnya itu Pak Johan terima kasih terima kasih dengan satu pertanyaan raise hand dari Bu Lisna silakan Bu Lisna Hidayati untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada Bu Mariana terima kasih Bu Mariana sebenarnya tadi saya juga sudah menuliskan pertanyaan di chat ini ada pengalaman seperti ini Bu Mariana ada kasus pernah RDT itu IgM-nya reaktif tapi IgG-nya negatif atau non-reaktif kemudian dicoba lagi RDT sampai dua kali itu non-reaktif semua baik IgM maupun IgG-nya kemudian karena ada riwayat reaktif pada RDT pertama yaitu IgM-nya reaktif maka kemudian diminta untuk swap nah swap pertama dan swap kedua itu hasilnya negatif nah kalau dengan kasus seperti itu itu kesimpulannya seperti apa menurut Ibu terima kasih ya baik terima kasih Ibu Lisna sejujurnya saya tidak berani berus apa ya memberikan komentar seperti saya ahli gitu ya tapi ini pendapat saja ya pendapat saya kalau melihat seperti itu tampaknya mungkin orang ini negatif bisa jadi ada kesalahan ketika penanganan sampel sehingga tampaknya dia positif tapi uji konfirmasi yang beberapa kali negatif semua gitu masalahnya begini kalau di dalam tubuhnya sudah ada antibody tidak mungkin dalam waktu singkat seperti itu tiba-tiba hilang begitu untuk IgG memang merupakan antibody yang umum ketika ada infeksi dan sebagainya maka diproduksi kemudian untuk IgM saya rasa lebih spesifik untuk khusus virus atau infeksi yang spesifik misalkan infeksi dengan SARS-CoV itu tidak akan memunculkan antibody yang bisa dipakai untuk SARS-CoV-2 karena spesifik nah berkaitan dengan ini kalau melihat hasilnya tidak konsisten menurut saya ada kemungkinan salah penanganan kemungkinan kalau boleh saya tanya berapa lama ini pemeriksaan satu dengan yang lain antara pemeriksaan pertama yang positif tadi kemudian diulang lagi kemudian sampai ke PCR dan sebagainya berapa lama jarak waktu pemeriksaan ya baik kalau antara yang RDT pertama dengan RDT kedua itu berjarak lima hari kemudian dengan RDT yang ketiga itu berjarak tujuh hari kemudian dengan swab pertama itu berjarak sekitar delapan hari oke jadi tidak lebih dari satu bulan ya usinya seperti itu kalau yang swab 1-2 itu jaraknya hanya satu hari karena swab pertama itu misalnya hari ini kemudian swab kedua itu besoknya oke oke ya cuman untuk RDT yang pertama kedua itu metodenya sama yaitu dengan plasma kemudian dikonfirmasi lagi karena kan hasilnya seperti itu kok IgM dan IgG ternyata pada saat RDT yang kedua itu negatif semua kemudian dicoba dengan yang kapiler ternyata yang kapiler juga IgG dan IgM nya non-reaktif semua karena memang sebenarnya ada riwayat kasus begitu datang ke perbelanjaan yang disitu ada kasus positifnya jadi antara orang tersebut datang ke sualayan sampai RDT pertama itu jaraknya 15 hari sebenarnya jadi kalau udah lihat tadi dari penjelasan ibu itu kemungkinan seharusnya IgG nya sudah ada maupun ternyata justru IgM nya yang reaktif seperti itu sehingga kemudian dicoba lagi mungkin ada delay ada delay IgG nya dicoba lagi tambah 5 berarti itu ya di hari ke-20 itu RDT yang kedua non-reaktif semua kemudian dicoba lagi oh mungkin delay di hari sampai hari ke-21 dicoba di hari ke-22 ternyata negatif semua atau non-reaktif semua untuk IgG dan IgM nya begitu ibu ya baik terima kasih informasinya saya sempat melihat ada literatur yang memang menggambarkan antara IgG sama IgM itu munculnya beda waktu bisa berbeda waktu pembentukannya sebentar ya saya ada beberapa ya ini ya perbedaan ya muncul IgM nya duluan kemudian IgG bisa jadi bisa jadi ini yang terjadi mungkin ketika dicek positif tapi cuma memang angka ini menunjukkan plus minus ya karena diambil rata-rata dari sekian subyek jadi bisa jadi ini yang terjadi awalnya IgM nya muncul kemudian dicek lagi IgM ini sudah hilang tapi yang muncul adalah IgG nya gitu ya tapi itu pada kasus tersebut IgG nya di ketiga RDT itu tidak muncul sama sekali non-reaktif IgG nya yang non-reaktif jadi kan tadi kalau dilihat dari trackingnya tadi yang berkunjung ke suatu sualayan tadi kan seharusnya di hari ke-15 kalau menurut teori yang tadi juga disampaikan oleh ibu itu kan muncul ya IgG nya yang diharapkan muncul seandainya memang reaktif seperti itu tapi tidak justru IgM nya yang reaktif di RDT pertama kemudian diulang di RDT 2-3 itu semuanya negatif tapi karena sudah dari wayat IgM nya reaktif itu diminta swab dan di swab nya juga negatif semua begitu ini memang kasus yang tidak banyak terjadi kemungkinan yang pertama prediksi saya mungkin ada kesalahan penanganan sampel yang kedua kemungkinan orang ini mempunyai sifat apa ya fisiologis yang sedikit berbeda dengan orang lain apakah dia memproduksi antibody cepat hilang atau sebetulnya dia terinfeksi sebelumnya sudah terinfeksi dari bukan sumber di mal tadi tapi di tempat lain gitu sehingga ketika dicek ini sudah hampir mendekati akhir antibody IgG IgM-nya hilang kemungkinan itu sehingga ketika dicek juga dengan PCR juga negatif karena sudah ada di dalamnya terima kasih Ibu penjelasannya terima kasih Ibu Lisna tadi pertanyaannya dan bergabung masih terkait dengan uji antibody ini saya mau nyambungkan dengan pertanyaan dari Bapak Iwan Kustiawan yang bertanya berapa sih minimal titer antibody spesifik untuk bisa dideteksi dengan rapid test yang tipenya antibody rapid test yang berdasarkan antibody jumlah darah yang diambil untuk rapid test apakah reliable untuk mendeteksi minimum titer tersebut ya baik terima kasih Bapak Iwan saya mohon maaf saya ada sedikit ada dapat dari literatur jumlah minimum jumlah minimum atau kepekaan tapi saya agak lupa melihat nanti kalau saya menemukan saya akan sampaikan saya tambahkan di materi ini ya sebelum di sebelum ditayangkan ke youtube nanti saya sedikit tambahkan literaturnya memang ada kepekaan ada kepekaan tertentu batas batas minimum deteksi ya karena itu biasanya sebelum suatu alat deteksi itu di launching mereka harus daftarkan ke FDA dan kemudian dari dari perusahaan itu harus mencantumkan limit deteksinya berapa minimum limit deteksi kemudian juga replikasi berapa kali sudah diuji coba ke berapa sampel gitu harus ada kontrol negatif dan sebagainya repotnya kalau kita menguji dengan antibody dan yang lain itu ada batas limitnya memang ada keterbatasan bisa jadi ketika orang itu terinfeksi antibody baru terbentuk dan terbentuk masih sedikit karena tiap orang bisa beda-beda kemudian diuji tampaknya negatif itu yang repot kalau hasilnya negatif itu yang justru berbahaya ini betulkan negatif dalam artian sama sekali tidak ada riwayat penularan atau negatif karena antibody itu belum terbentuk cuman saya lupa limit deteksinya cuman ada disebutkan di satu literatur dan saya kira itu juga tergantung dari kit dari pabriknya jadi tergantung kit masing-masing nanti di dalam kit itu akan disebutkan limit deteksi untuk positif itu seberapa antibody di dalam tubuhnya untuk uji yang digunakan hanya sekitar 10-20 mikroliter kalau yang digunakan wool blood sel itu 20 mikroliter jadi sedikit sekali kalau yang digunakan serum itu 10 mikroliter dan dengan asumsi di dalam 10 mikroliter itu sudah cukup banyak antibody di sana jadi maksudnya dengan rapid test ini pun tidak perlu sampai melibatkan jarum suntik ya Bu hanya setelah tes darah itu saja sudah mestinya cukup ini saya lanjut dulu sebelum pertanyaan satu lagi pertanyaan lewat chat dari saudara BNC Feralin yang bertanya menurut Ibu Mariana bagaimana strategi untuk meminimalisir adanya kontaminasi saat pemeriksaan sampel hasil swab karena kebanyakan yang sekarang terjadi ada faktor tunggu jadi sudah swab tapi ada faktor tunggu apakah itu mungkin ya mempengaruhi hasil pemeriksaan sampel kan begitu banyak sampel masuk tapi hasilnya itu masih menunggu daftar tunggu monggo Bu Mariana ya baik terima kasih sebetulnya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika berada di ruang tunggu makanya biasanya ada aturan dari pemerintah ketika menunggu itu harus berjarak sekitar satu meter dari lainnya kemudian harus memakai masker kalau perlu pakai face shield dan sebagainya setidaknya itu mengurangi kontaminasi di tempat karena penyebaran itu bisa sekitar droplet itu bisa mengenai orang itu dengan jarak satu meter itu kalau orang tidak bersin membuka masker terus bersin kalau bersin itu akan lebih jauh atau batu itu lebih jauh droplet akan bergerak tapi kalau menggunakan masker seharusnya paling tidak penularan satu dengan yang lain bisa ditekan nah sekarang bagaimana dengan penularan atau mungkin lewat tangan dari tenaga kesehatan mengambil swap itu tidak hati-hati bisa masuk bisa campur dari penderita satu ke orang lain yang mungkin sehat jadi tampaknya positif nah itu bisa dihindari harusnya dengan petugas ini harus menggunakan sarung tangan mestinya ada lebih baik disposable setiap pasien dipangani dengan satu satu saja gitu ya tidak digunakan satu sarung tangan digunakan seharian gitu itu salah satu cara menghindari kalau di Amerika dan di beberapa negara tertentu mereka kirimkan kit-kit itu untuk khusus untuk sampling ke rumah-rumah mereka bisa ambil bisa dapatkan secara free terus kemudian si orang ini bisa swap sendiri dia bisa ambil sampel sendiri di situ ada caranya ada beberapa lapis pembungkus kemudian diberi tahu cara melabel dan sebagainya dimasukkan di wadah di seal dengan label dimasukkan amplop terus sarung tangan dibuka cuci setelah itu masukkan lagi kontainer terakhir wadah kecil gitu ya kemudian diberi apa di seal lagi terus dia suruh naruhkan di pos semacam kantor pos atau di kotak pos gitu dan itu nanti langsung akan sampai ke pusat covid mereka di analisa di leg jadi tidak menunggu orang gitu ya menunggu petugas di ruangan barengan orang banyak nah di Indonesia tampaknya sudah sudah ada alat dimana petugasnya ada dibalik di leg kemudian mereka handle ambil dengan cara yang tertentu sehingga tidak tertular cuman kalau saya perhatikan kalau orang yang menunggu di sekitar itu kalau mereka bergerak ada putaran angin dan sebagainya ini tetap berisiko untuk cross kontaminasi dengan pasien lain nah itu yang bisa saya sampaikan jadi katakanlah katakanlah misalnya pasien sudah tidak menunggu sampel swab langsung diambil dan sampel itu langsung dikirim ke analisa lab-lab atau rumah sakit yang dirujuk nah apakah ini ada juga yang mungkin menyambung juga apakah waktu tunggu sampelnya di analisa ini bisa memengaruhi hasil ya atau bagaimana bagaimana meminimalisir agar orang-orang yang analis ya yang bekerja dengan sampel itu tidak cross kontaminasi apa Bumarena bisa memberikan pandangan ya terima kasih Pak Johan kalau melihat prosedurnya setelah sampel itu diambil dengan swab itu dimasukkan ke suatu wadah secara aseptis gitu ya dimasukkan ke wadah ditutup rapat diberi label mesinnya tidak akan terjadi cross-kontaminasi ketika menunggu jadi ada wadah khusus seperti tabung dengan ulir tutup gitu harusnya kalau handlingnya secara baik tidak mungkin ada cross-kontaminasi karena setiap ambil sampel dari satu pasien langsung dimasukkan ke wadah itu ditutup rapat jadi selama menunggu harusnya tidak ada masalah dengan cross-kontaminasi yang jadi masalah adalah penyimpanannya karena ketika mengambil sampel tidak mungkin tenaga medis itu langsung mengirim satu-satu sampel itu ke rumah sakit pasti dikumpulkan barengan kemudian bersama-sama sampel itu dikirim ke lab nah selama masa tunggu ini ini yang harus diperhatikan karena hasil yang positif bisa jadi negatif karena sampelnya rusak gitu makanya harus disimpan pada suhu tertentu harusnya di pusat-pusat pengambilan sampel seperti itu juga disiapkan kontainer yang berisi pengatur suhu supaya tidak terlalu panas kalau terlalu panas maka komponen dari virus ini bisa rusak dan biasanya di dalam wadah itu itu ada namanya medium transfer virus jadi virus transfer medium jadi ada medium yang khusus untuk menyimpan virus di dalamnya gitu itu yang membuat juga agar RNA dari virus tidak rusak ya dan menimbulkan hasil yang lain maksudnya positif tapi karena nunggu dia tiba-tiba negatif seperti itu bu ya berarti baik ini saya seling dengan pertanyaan raise hand dari bu citra Amania Anhar silakan bu citra waktu dan tempat oh ya terima kasih kepada bu Maria untuk pertanyaannya adalah jika seorang mengalami sudah pernah mengalami positif terhadap covid jika terjadi reinfeksi atau terjadi infeksi sekunder apakah nantinya bisa orang tersebut langsung menjadi kritis terus bagaimana proses mekanisme reaksinya maksudnya disini adalah bagaimana reaksi IgG IgM manakah yang akan muncul reaktif terlebih dahulu kemudian pertanyaan yang kedua adalah soal tadi sempat disinggung istilah kultur darah pada macam pemeriksaan untuk kultur darah sendiri itu pemeriksaannya yang diperiksa adalah berupa antigen yang seperti bagaimana berupa genetik atau pada permukaan virus terima kasih ya baik terima kasih berdasarkan studi beberapa ahli di luar ya di beberapa negara dan juga mungkin di Indonesia dikatakan bahwa antibodi yang dibentuk oleh SARS-CoV-2 ini itu bertahan saya minta maaf tadi sebentar saya akan tampilkan gambar tadi untuk infeksi sekunder biasanya kalau kalau itu terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama IgG ini masih ada dan itu akan akan dibentuk semakin tinggi kalau tidak salah IgG ini ya karena dari beta sel sel B dari sel B itu akan masih bisa diproduksi pada secondary infection itu akan dibentuk lebih banyak maaf kalau saya kebalik tapi rasanya IgG ini ya dibentuk dan itu akan semakin meningkat pada secondary infection saya rasa kalau di tubuhnya sudah ada IgG virus akan di di dihancurkan oleh imun ini lebih cepat jadi kemungkinan orang itu sakit kecil sekali kecuali dia sedang ada masalah dengan kesehatan mungkin lagi ada infeksi yang lain dengan bakteri dan lain-lain kemungkinan tubuh jadi berat menghasilkan IgG yang sesuai jadi menurut saya kalau sudah pernah sakit seperti ini dan terinfeksi kembali kalau jangka waktu tidak terlalu lama saya rasa orang ini masih bisa bertahan karena antibody masih akan diproduksi bahkan akan diproduksi lebih tinggi gitu biasanya ini akan ada memuncak lagi dengan adanya infeksi sekunder kemudian ini orang masih meneliti berapa lama masih sebenarnya IgG atau sel sel beta yang memproduksi antibody untuk SARS-CoV-2 ini bertahan di dalam tubuh orang sampai sekarang belum ada tapi ini hasil penelitian sejauh ini sampai 35 hari itu masih masih ada di dalam tubuhnya kalau melihat dari kasus SARS-CoV-2 biasa tahun 2012 orang meneliti tampaknya antibody yang dibentuk orang yang sembuh pada saat itu itu masih ada hingga 2004 atau sekian gitu ya di literatur disebutkan 2012 sampai 2014 atau 2015 jadi masih mereka masih mendeteksi keberadaan antibody-nya cuma kebetulan literatur karena literaturnya banyak saya tidak bisa menampilkan di sini ya kemudian berkaitan dengan kultur darah kultur darah ini maksudnya dari dari darah orang yang yang diduga mengandung virus ini diambil dikulturkan menggunakan sel lain jadi sel mamalian terus dicoba apakah kemudian virusnya akan banyak di sana kemudian dideteksi dengan beberapa cara karena ini bukan manusia tapi sel lain maka dilihat sifat sitopatiknya biasanya kalau ada virus maka sel itu tidak membentuk monolayer tapi akan menggumpal menunjukkan ada efek sitopatik itu untuk yang kultur darah jadi bukan dikulturkan seperti bakteri biasa tapi diinfeksikan ke sel lain semoga bisa puas dengan jawaban untuk yang tadi masalah yang infeksi sekundar kan selama ini tahu saya untuk SARS-CoV ini ada beberapa tipe yang ada di dunia tiga lah kalau kita kena yang tipe A nanti kita kena lagi tapi dengan tipe yang berbeda itu berarti terbentuk antibody sendiri lagi atau bisa menimbulkan keparahan contohnya kayak pemerintah pada kasihan DB itu kan jika terjadi reinfeksi biasanya akan terjadi lebih keparahan daripada yang kasus yang kena pertama kan ini sama-sama virus RNA ya betul ya pertanyaan bagus ya ini kanu ya betul sekali apa yang dikatakan itu karena ketika kita terinfeksi oleh virus yang sama itu dengan secondary infection itu antibody akan meningkat tapi kalau jenis virus yang masuk mempunyai epitope yang berbeda dalam bali ini virus berbeda atau ada mutasi sehingga epitope juga berbeda maka orang yang berikut orang yang terinfeksi pada periode selanjutnya dia harus mengulang lagi pada mulai fase awal bisa mengembangkan kekebalan atau dia sakit gitu kalau yang masuk kedua itu lebih kuat dan orang ini terlalu lambat untuk mengembangkan antibody mungkin bisa sakit bahkan ada beberapa kasus infeksi karena virus yang berikutnya itu lebih ada mutasi dan lebih kuat sehingga orang tidak mampu mengatasi dan akibatnya jauh lebih buruk karena sakit kondisi kondisinya tidak 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 mampu untuk mengatasi saya ingat dulu pernah ketika studi di Belanda berkaitan apa semacam pertemuan dengan mahasiswa yang lain ada salah satu mahasiswa fakultas kedokteran di di tempat saya kuliah itu kami kumpul kami sharing mengenai topik penelitian masing-masing saat itu dia mengatakan saya mau membuat antibody untuk influenza dalam hati saya agak ketawa karena kalau di Indonesia orang flu itu tidak membuat orang itu jadi tidak bekerja dan lain-lain orang masih bisa ketawa-ketawa terkena sakit influenza gitu ya tapi tidak dengan mereka mereka sangat takut dengan flu dan dia katakan saya mau membuat vaksin untuk flu gitu nah kemudian berapa waktu kemudian saya sakit flu di sana saya baru tahu flunya itu beda kalau di Indonesia saya sakit flu masih bisa beraktifitas masuk kantor di sana terkena flu waduh luar biasa sakit semua badan dan lebih parah daripada ketika saya sakit flu di Indonesia ternyata jenis virus yang tidak sama gitu mereka akan marah ketika kita baru sembuh terus masuk kantor itu mereka marah bukan memuji tapi mereka marah karena bisa menular ke orang lain nah kemudian beberapa tahun kemudian ketika bertemu kembali dengan mahasiswa itu saya bertanya ke dia bagaimana proyekmu berhasilkah membuat vaksin untuk flu dia katakan saya give up katanya saya menyerah karena apa saya selesai membuat satu tipe vaksin berdasarkan epitope tertentu baru saja selesai tiba-tiba muncul mutasi katanya ada tipe yang lain kemudian saya mengejar saya lakukan yang berikutnya muncul yang lain lagi aduh give up saya ini saya kejar-kejaran dengan mutasi dari virus influenza katanya nah sama dengan ini kita tidak tahu apakah nanti ada proses mutasi ada crossing over di dalam tubuh pasien bisa saja pasien itu mengidap satu ada virus tertentu di badannya ketika SARS-CoV-2 menginfeksi tubuhnya ada crossing over di sana dan timbulah penyakit yang lebih kuat timbulah virus yang lebih kuat dari itu dan itu menular ke orang lain mungkin bisa efeknya lebih parah dari itu ini yang banyak kasus dengan H1N1 dan beberapa virus lain di beberapa waktu yang lalu ini bisa terjadi ada crossing over semacam ini nah ini yang perlu diperhatikan apakah mutasinya itu menghasilkan epitope yang beda kalau menghasilkan epitope yang beda pasti orang itu tidak bisa melawan dengan IgG yang sudah ada di dalam tubuhnya karena karena tidak bisa menginaktifkan virus karena beda epitope itu yang bisa saya jawab semoga kuas dengan jawabannya terima kasih Bu terima kasih Bu Citra atas partisipasinya melalui pertanyaan tadi berhubung waktu sudah menipis saya mencoba merangkum beberapa pertanyaan yang sejenis dari Bu Yuli Bu Veni Bu Heni ada juga Bu Regina yang masih menanyakan karena terkait terkait pelaksanaan uji baik itu molekular atau diagnostik yang ada di Indonesia ada yang terkendala misalnya tadi kalau rapid test itu mesti di cek lagi kalau yang di swab takut nunggu takut pergi ke rumah sakitnya tahu-tahu bisa positif misalnya ada juga ada insight juga bahwa di Korea melakukan uji diagnostik berdasarkan antigen nah apakah mungkin ya ada satu protokol yang benar-benar valid untuk menyatakan bahwa orang ini atau saya atau pasien ini atau siapapun menyatakan dirinya ini negatif atau positif apakah hanya satu uji saja atau memang harus melakukan banyak sekali pengambilan sampel karena terkait apa namanya pengembangan antibody atau kapan waktu terpawar virus kombinasi-kombinasi atau hanya bisa atau ada metode yang pasti paling valid menurut pandangan Bu Mariana bagaimana ya makasih Pak Johan menurut saya tidak ada satu uji pun yang 100% akurat untuk semua waktu kita sudah melihat tadi gambaran kasar ya berkaitan dengan proses masa inkubasi dari penyakit tadi karena itu uji ini saling melengkapi untuk konfirmasi adanya virus atau adanya antibody jadi masing-masing uji mempunyai tujuannya masing-masing dan menurut saya saling melengkapi jadi tidak ada satu pun yang bagus untuk semua keperluan dan saat ini banyak industri-industri yang mulai mengembangkan metode deteksi cepat ya cuman sampai sekarang saya belum melihat mereka menggabungkan semua itu jadi satu kit itu ya kalau satunya luput bisa satunya atau satunya ada beberapa kit yang berdasarkan biosensor kemudian mereka melakukan ini melakukan itu tapi tidak rasanya kalau yang mau satu kali ya hari itu semua mungkin diambil bagian tertentu tapi masih tidak menjamin bahwa orang itu berada pada fase infeksi yang pas gitu ya pengambilan sampelnya yang jadi ini ya bukan masalah ujinya valid atau tidak walaupun semuanya dilakukan di hari yang sama tapi kalau pas hari yang sama belum develop sama aja tidak bisa ya berarti ya betul jadi bahkan ada literatur yang mengatakan jangan sebaiknya jangan mengambil sampel pada masa inkubasi 7 sampai 10 hari karena di rentang itu virus bisa mulai turun antibody juga mulai terbentuk tapi kapan kita bisa tahu ini adalah masa inkubasi hari ke-7 atau hari ke-10 atau baru aja kita perinfeksi itu masalahnya berarti kalau kita bisa simpulkan protokol kesehatan yang ada di Indonesia yang melakukan beberapa kali uji swab dan PCR dalam rentang waktu tertentu ini adalah untuk mengatasi permasalahan waktu pengambilan sampel itu ya ya betul sekali jadi untuk konfirmasi jangan sampai orang dikatakan negatif padahal dia punya virus di dalam tubuhnya dan menyebarkan ke orang lain atau jangan sampai orang yang negatif terus dikatakan positif juga kasihan juga gitu ya jadi itu makanya pemerintah screening tes ini tidak semua orang Indonesia di screening tapi berdasarkan ada tidaknya sintom di suatu lokasi atau untuk orang-orang yang memang punya kans besar terinfeksi seperti petugas di rumah sakit dan dokter tenaga perawat dan lain-lain itu karena akan membuang energi cukup besar ya dan biaya juga cukup besar padahal yang lebih membutuhkan juga banyak baik terima kasih Bu Mariana ini sebenarnya banyak sekali pertanyaannya saya tadi rangkum karena pertanyaannya mirip-mirip juga jadi mohon maaf jika kami tidak bisa men-handle satu-satu pertanyaan ini tapi kita akan coba catat dan nanti mungkin dengan email ya Bu Mariana bisa men-reply satu-satu jika ada jika ada datanya ada mohon nanti bisa tetap berada di sini karena kita akan sesi bersoto bersama tapi sebelum itu Bu Mariana mungkin ada penutup untuk para peserta yang sudah mendengarkan seminar hari ini silakan Bu Mariana ya baik terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya dan semoga bisa bermanfaat ya jadi sebenarnya ini semacam klarifikasi mengenai kondisi yang ada di Indonesia dan di dunia saat ini jadi bukan bermaksud menggurui tapi saya sharing mengenai kondisi yang perlu kita ketahui terima kasih buat perhatiannya selamat siang ya baik terima kasih Bu Mariana kita akan masuk untuk